jadi kalau saran gua, ada pilihannya tuh tiga lu mau main panjang, aku mau dari awal, kalau gak mau musikat di awal habisin di awal, tapi memang lu, kalau gak habis tenaga lu bisa capek yes, buat Alarumi, 12 Juni, gua dukung lu, mudah-mudahan bisa menang, sportifitas menang, ya enggak oke, thank you thank you bang we about to turn it in we about to turn it in we about to turn it in guys, hari ini ada yang spesial nih tiba-tiba, Alarumi dikasih wejangan khusus dari Sultan Andara wah, kira-kira wejangan apa ya? kalau kata Arafi sih, check it out yuk ini pelatih, ini pelatih ini pelatih, pelatih, pelatih mental pelatih mental, pelatih mental tapi lu ini bener fight, bener nih fight-nya beneran berapa rounder tiga? ada nikita sama siap jadi satu match bareng lu? iya satu match, ganti-gantian jadi cewe dulu baru lu? enggak, dia terakhir sebelum tapi udah latihan belum udah siap belum? wah, dia udah siap nih kalau gua gitu, tekan kanannya di depan bro oh, tidak emang tidak? coba lu bagaimana posisinya? ini misalnya, kayak gini lu kan gitu kan? kini kan? coba lu pukul wah, itu rahasia terbucar bro itu kalau gini, susah kalau gini, susah coba lu pukul ya, kalau gini, kalau lu kasih kalau misalnya, ya, misalnya ini kan di depan, kalau misalnya di depan ini, kayak gua enggak lu, normal lu kasih kan, kita suruh dia pukul dulu wah, itu paling enak tuh bro waktu itu aja, Mario pernah kena sekali kamarnya lalu latak cuma karena fisiknya gua kalah tapi jadinya, sampai selesai jadi babak tiga, habis tenaga gua sumpah, terus gua ke pukul sekali gini dum pas kembali gini wah, ada tiga nih bener itu ya? tapi, kita kan mungkin tiga menurut sedikit ya? rasanya gimana? gua tiga kali tiga tiga menit kali tiga menit, capek berasa tuh ya babak ronde pertama masih bisa di sini ronde kedua udah gini ronde ketiga lu mau naikin ini aja udah mager, udah capek jadi, kalau saran gua ada pilihannya tuh tiga lu mau main panjang atau dari awal kalau memang mau sikat di awal habisin di awal ya? habisin di awal, tapi memang lu kalau nggak habis tenaga lu bisa capek gua waktu itu gitu karena kan Mario kan gue tinggi lebih gede waktu gua pikir kalau gua dia kan aktif bagus kan wah, gua nggak ada piranha yang gua sikat di awal tapi waktu itu ya bagus bertahan kita nggak ada menang nggak ada kalah jadi ada poin nggak waktu itu? waktu itu poin, tapi seri jadi jatuhnya seri dia jatuh ronde satu jatuh ronde satu jatuh ronde satu jadi yang itu, yang tadi yang gaya gitu jadi kalau misalnya nah, ini kan gini anjay wah, itu jatuh bro itu jatuh tapi kalau gini susah gua kalau gini susah gini kalau gini kan dia ngutup tapi aslinya tidak apa nggak? enggak pukulan pencengnya kanan? iya jadi gini, nggak nggak, coba lu biasa nih, kalau biasa gini nah, ini kan pasti emang harus lepis kiri terus coba gini kalau gini tapi jangkauannya tuh jangkauannya beda karena ya kalau lu recep panjang kalau gue nih, misalnya lu normal misalnya lu pukul gini nah, ini kan beda isinya tuh enggak nyampe kecuali kalau misalnya gini tutup di ini menuju itu pasti jatuh 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 jurus gitu nih tapi sekali-sekali aja kalau misalnya musuhnya udah tapi kan pasti kan musuh kan kira-kira gini kan nah, dia pasti kan jarak kan- jarak ya, kasi gini kan tutup sekali itu bisa tuh tungsan itu bisa boleh juga menarik nih atau ada gue abisnya gue dulu 3 bulan gue dulu belajar tinju apa tips lagi ada lagi kalau lu normal normal kalau lu pukul coba lu pukul nah, ini susahnya ya paling maju nah, itu bisa tuh oh iya jadi langsung maju kalau bisa kira-kira berani aja jadi harus tapi timingnya pas jadi saat dia kan dipastikan musuh gini-gini kan nah, pas jadi maju tuh itu juga paling paten tapi kalau dalam keadaan memang kita harus tahu tapi tinju itu memang momen timing sama mental juga ya tapi paling benar itu memang biar kalau rata-rata ngeliat tinju kalau ngeliat Mike Tyson dan lain-lain pasti tunggu musuhnya maju dulu baru dia tutup selalu gitu rata-rata selalu jadi memang timing kita gue perasaan nih gue pengen liat lu nih sama fisik lu juga kalau fikip ah, fisik fisik ha, fisik sepiyo maal di taher tapi bagus juga berani tapi karena itu pukulnya beneran biasanya kalau abis tinju kalau kena sih 2 bulan-2 bulan sih lumayan sih berasa ya? gue pernah kena rahang nggak, tapi bukan sama Mario waktu itu pas jatoh tapi gue ke pukul sekali tuh gini gue ada tiga jadi di ronde ketiga tuh karena udah nggak bisa naik bro capek udah berasa ini nggak bisa naik gue cuman mundur akhirnya udah nggak bisa jadi tinggal gue pikirin sih harus jadi tiga pilihan ya lu mau main panjang kalau main panjang yaudah tapi biasanya pertanyaannya nggak seru karena kan orang nunggu atau lu mau sikat di depan atau lu mau sikat di belakang oh iya kita habisin kan ada di tiga memang sikat di depan atau lu mau main aman tuh maksudnya yaudah gitu atau sikat di belakang kalau sikat di belakang sikat di belakang lu main lama susah juga karena main cuma 2 menit enggak kalau sikat di belakang lu emang harus mainin ini apa namanya psikologi orangnya supaya orang mukul kalau nggak tepat sasaran capek bro iya capek orang mukul gini wah kena capek kan bisa lu bisa gini-gini tapi lu tahu lu bertahan orang harusnya gitu ya gitu lah pakalaman gua siap kan gua kalau udah tiga udah nggak berani bro hahaha kalau kayak gua udah udah tua udah 3500 kecelentek dikit aduh ya kita tunggu pertanyaannya siap siap ya Rumi makasih buat tips-tipsnya nih mantap iya gitu loh bro tipsnya nih pro deh buat El yang nanti tanggal 12 Juni mau fight boxing saya sebagai ketua RT Gria Susun mendukung penuh El Rumi untuk bertanding tinju melawan Winston pada tanggal 12 Juni 2022 halo halo kita berdua adalah fans webnya El bukan lagi kita mau nge-pen banget sama dia si El Nge-pen banget sama dia pokoknya lu masih sehat banyak umur pokoknya gua ngedukung lu sampe kapanpun ya pokoknya El harus menang ya di boxing ini El sukses wow ini salah satu momen yang gua tunggu juga gua akan nonton nanti sukses buat El latihan terus pasti bisa karena gua pernah liat video El waktu kecil gile dia berboxing BOOM temennya mental semua itu bisa momen terulang sukses terus bagaimanapun El sudah mendukung olahraga boxing di Indonesia sukses buat El dan boxing di Indonesia yes buat El Rumi 12 Juni gua dukung lu mudah-mudahan bisa menang sportifitas menang melawan Winston semangat El Rumi El Rumi aku dukung kamu ya untuk pertandingan tanggal 12 Juni tunjukin yang terbaik kekuatannya pokoknya kita ngedoain dari belakang ya pokoknya gua bakalan kasih hadit cuman buat lu dah pokoknya udah kamu pipi kanan oke oke El udah El pasti akan memukul KO secepat-cepatnya ya thank you kamu pasti menang aku yakin karena persiapannya mantap sukses El Rumi pokoknya jangan kasih nafas kasih paham dan bikin dia humble Pak Andre ya kau bisa bernati ga? engga oke thank you thank you thank you bang selamat menikmati aku aku